selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini saya akan melanjutkan materi untuk huruf hiraya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara penulisan huruf hiraya walaupun di video tersebut saya tidak menyertakan penjelasan menyertakan penjelasan secara lisan karena mohon maaf saya sudah mencoba untuk membuat video dengan penjelasan tapi yang ada gambar-gambar bergeraknya itu malah macet-macet jadi saya rasa karena intinya itu disitu lebih baik saya tidak lakukan penjelasan dan saya pilih untuk mengambil video yang gambar bergeraknya itu bergerak dengan jelas karena intinya disitu oke untuk materi hiragana berikutnya yaitu hiragana dakuong hang dakuong dan yo oke seperti apa hiragana ini langsung saja oke saya kasih dulu pengertiannya disini hiragana dakuong dan hang dakuong untuk hiragana dakuong sendiri merupakan huruf hiragana standar yang diberikan tanda kutip ya di dalam bahasa jepang biasa juga disebut teng-teng ya disebut teng-teng ingat-ingat minasang ya biasa disebut teng-teng abu otek dasai baik teng-teng tersebut memiliki fungsi untuk menebalkan bunyi pada hiragana standar mungkin disini belum ada gambaran ya menebalkan bunyi itu seperti apa nanti kita coba oke sama hanya dengan hiragana dakuong hiragana hang dakuong juga merupakan perubahan dari hiragana standar ya tetapi hiragana hang dakuong menggunakan tanda lingkaran blot kecil dimana bisa juga disebut maru dalam bahasa jepang oke ini pengertian dari hiragana dakuong dan hang dakuong langsung saja oke minasang nah ini minasang coba lihat minasang yang sudah mempelajari huruf hiragana mungkin sudah mengenal huruf-huruf ini ya ini ada di daratan kaki ku keko ya sashi su seso tachi su teto hahi fu he ho ya ini sama itu kan huruf standarnya huruf basarnya itu huruf terhitung kan ya huruf ka karena huruf k tersebut sudah diberikan tanda teng-teng ya kita langsung pakai istilah bahasa depan ya kita langsung pakai istilah bahasa Indonesia ini namanya teng-teng huruf k ya huruf k diberi teng-teng berubah konsonannya menjadi G maka dibaca ga oke paham sekali lagi huruf hiragana K ditambahkan teng-teng huruf hiragana ditambahkan teng-teng maka berubah konsonannya menjadi G ya maka dibaca ga ini ga bukan K lagi tapi dibaca ga begitu juga dengan huruf Ki yang diberi teng-teng ini huruf Ki kan bener-bener begitu juga dengan huruf Ki yang diberi teng-teng dia konsonannya juga berubah menjadi G dan dibaca Gi vokalnya tetap maka semua huruf di deretan K ini apabila diberi teng-teng konsonannya dirubah atau berubah menjadi G maka huruf ini dibaca ga ini gi gu ge go oke paham ya kemudian yang berikutnya dari deretan sa ya dari sa si suyu seso begitu dikasih teng-teng dia sama juga berubah konsonannya tarinya dari za ya ingat za bukan ja za hati-hati yang yang sulit menyebutkan z hati-hati za ini ya nah baru kalau yang ini menjadi ji bukan z tapi ji oke za ji zu ze zo kenapa konsonannya bisa berubah sekali lagi karena sudah dikasih teng-teng ini oke berikutnya di warisan ta ya di barisan ta ini jika ta ini dikasih teng-teng bakal menjadi da konsonnya berubah menjadi de dibaca da nah hati-hati disini bukan jadi di begitu dikasih teng-teng juga dia berbeda bukan di tapi ji oke untuk zu menjadi zu ya te menjadi de to menjadi do paham ya oke nah yang berikutnya untuk deretan ha hi fu he ho dikasih teng-teng ya disini diberikan teng-teng maka konsonannya berubah menjadi be dibaca ba bi bu be bo ya huruf ha dasar huruf ha hiragana diberikan teng-teng maka dibaca ba bi gu be bo ya konsonannya berubah dari ha ke b nah ini untuk dak kuong hiragana dak kuong perlu diingat minasam bahwa tidak semua huruf piragana bisa seenaknya ditambahkan teng-teng ingat hanya yang ada disini saja ya hanya yang ada disini saja harus diingat ya jadi tidak semua huruf piragana bisa dikasih teng-teng contohnya di dari tanah misalkan itu tidak ada ya minasam kemudian deretan apa lagi deretan ma ya deretan ma juga tidak ada yang dikasih teng-teng oke ya aboy tak berasai kemudian selanjutnya ada hangda kuong hangda kuong ini tadi tadanya disebut apa setelah dalam bahasa jipang naik maru bulatan kecil maru kalau tadi ha dikasih teng-teng menjadi ba ha dikasih teng-teng huruf hanya konsonan k jadi konsonan b tapi ketika dia dikasih maru konsonannya berubah menjadi p ya maka ha menjadi pa ki menjadi pi fu menjadi pu ya kalau huruf biasanya pakai f kalau dikasih maru menjadi pu pu dengan fu berbeda kan kemudian he menjadi pe home jadi pop oke paham ya sang ya kalau masih bingung dan masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya oke lanjut selanjutnya ada hiragana yong hiragana yong ini merupakan hiragana standar yang penulisannya diberikan tanda ya yu dan yo kecil ingat ya yu dan yo kecil jadi diberikan huruf yuyo hiragana tapi ukurannya kecil ya yu dan yo kecil berfungsi untuk menggabungkan bunyi hiragana standar seperti benkyo shimasu benkyo shimasu ini kan ben kyo kyo ini penggabungan dari hiragana yong jadi vokal dari ki ini dihilangkan vokalnya menjadi kyo langsung benkyo shimasu disini ada benky benky tapi kinya di depannya bertemu dengan yo kecil maka si vokal yi disini dihilangkan menjadi benkyo bukan benkyo tapi benkyo benkyo shimasu perhatikan disini hurufnya lebih kecil daripada huruf di sekitarnya jadi yonya yokecil oke benkyo shimasu yang artinya belajar oke ya dan konsu konsu shu konsu shu ya kalau misalkan dia ini kan dibaca shi shi tapi begitu dia bertemu dengan yayu yang disini yayu yu kecil makanya disini vokalnya diganti dengan huruf yang di depannya bukan huruf sih bunyi bunyi vokal yang di depannya bukan huruf ya jadi bunyi vokal yang di depannya kalau di depannya yoo berarti diganti dengan vokal yoo nah mungkin disini minasang masih bingung ya disini minasang masih bingung karena memang ini harus dihafalkan oke saya tampilkan daftar huruf hiragana yong disini ya oke perhatikan minasang nah ini untuk yayu yong ya perhatikan disini ki huruf ki ini besar ditambah dengan ya kecil maka dibaca menjadi kya ya ki ditambah yoo kecil menjadi kya ki ditambah yoo kecil menjadi kyu ki ditambah yoo kecil menjadi kyo paham ya bukan kya tapi kya ya bukan kya tapi kya dilangsungkan oke apakah paham minasang ya jadi kalau misalkan hurufnya besar semua dia kan dibaca kya kan ya misalkan 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 kya ini juga besar misalkan ini kan dibaca kya kan nah ada i nya kya kya ya kya kya kalau misalkan huruf kya kan normal ya kya besar biasa tapi yaknya ini ukurannya kecil ya maka ini dibaca kya tidak tidak ada i dibaca kya paham ya paham ya kya kyu kyo ya untuk shak biasanya jadi seperti ini atau ada juga yang sya tapi yang paling umum sha shashusok 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 dari huruf si si ditambahnya kecil dibaca shak bukan siya tapi shak shashusok ya shashusok oke shashusok saya rasa paham ya kemudian dari huruf ci ini pokal i semua menasang ya dari dari tanka ini pokal i nya semua ci ditambah yuk kecil menjadi cha cha ya jadi cha ci ditambah yuk kecil menjadi chu ci ditambah yuk kecil menjadi co ya sekarang daratan ni ni ditambah yuk kecil jadi nyak nyak bukan niak tapi nyak ni ditambah yuk kecil menjadi nyuk ni ditambah yuk kecil menjadi nyak ya perhatikan saya ulangi lagi ya sekali lagi bahwa ini ya yuk yuk nya ini kecil ya walaupun diketikan komputer ini tidak terlalu signifikan perbebanan kecilnya ya tapi untuk minasan yang masih baru belajar silahkan ketika menulis lebih kelihatan ukurannya perbedaan antara besar dan kecilnya agar minasan tidak bingung oke begitu juga dengan hyayu hyo ya miyamyu miyamyu ya miyamyu miyamyu riyaryu riyo nah ini juga bisa nih yang huruf dokong tadi huruf hiragana dokong tadi ketika dia ditambahkan dia menjadi gyagyu yuyo ini jadi jajujo ya jajujo ini juga sama jajujo tapi yang ini disini sudah dikasih landa jarang dipakai disini ini ini biyabyu 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 jadi ikuti saja vokal dari yuyuyo nya itu kemana arahnya dia kalau iya ya ke vokal a kalau yu dia ke vokal u kalau yu ya ke vokal o gitu saja ingat-ingat catatannya huruf yuyuyo nya kecil dan yang kedua bunyinya mengikuti vokal dari ya yu atau yuk gitu saja intinya bukan sampai disini saja huruf hiragana masih ada lagi materi berikutnya mengenai huruf hiragana cara penulisan dan cara baca hiragana kalau cara penulisan kurang lebih yang video yang pertama itu tapi ada lagi kombinasi-kombinasi yang lain di video berikutnya insya Allah akan saya jelaskan tentang cara membaca vokal panjang ya intinya tentang vokal panjang dan cara baca huruf n ya jadi huruf n ini kadang dibaca n kadang dibaca ng kadang dibaca em ya itu berbeda-beda makanya simak terus video saya ikuti terus video saya dan doakan saya semoga sehat selalu agar bisa tetap konsisten untuk membuat video untuk membantu teman-teman belajar bahasa cepat oke video kali ini saya cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa tonton terus video saya jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar dan dengan senang hati saya akan membalas komentar dari teman-teman semua oke baiklah sekian dari saya sampai jumpa selamat menikmati terima kasih